selamat berjumpa kembali mahasiswa TI semester 2 jadi saya menyampaikan selamat berpuasa bagi Anda yang menjalankan semoga berkah Ramadan melimpahi Anda semua keluarga dan semoga puasannya boleh dilancarkan kemudian kesehatan Anda terjaga itu yang terutama terima kasih saya awali dengan mengucapkan Assalamualaikum Wr. Wb mohon maaf kalau baru minggu ini saya melakukan nanti zoom kemudian karena kondisi saya memang tidak memungkinkan jadi mohon maaf ya kalau banyak meninggalkan Anda di minggu-minggu yang lalu oke ya di minggu yang keempat ini ini kita lambat dua minggu ya tapi kita coba akan akselerasikan begitu supaya nanti tidak tertinggal ya jadi pas UTS itu pertemuan kita sudah sudah pas ya memenuhi ya secara cepat saja minggu ini kita akan membahas tentang gambar ya sebenarnya kalau kalau Anda mendengar istilah gambar jadi kalau Anda mendengar istilah gambar gambar itu apa ya gambar itu satu representasi visual gitu ya representasi visual dan grafis informasi yang dapat ditampilkan pada layar komputer atau cetakan itu gambar jadi objek objek yang Anda bisa lihat ada bentuk di sana mewakili sebuah objek ya representasi gitu ya bisa jadi objek real atau juga objek yang tidak real sifatnya dan ditampilkan ya kelihatan oleh kita nah gambar ini kalau secara apa namanya secara fungsi sebetulnya ini mempunyai peran yang cukup penting nih saudara kenapa? karena ya pertama gambar itu kan sebagai apa ya sebagai objek atau alat yang dipakai untuk berkomunikasi ya antar pengguna itu salah satunya menggunakan gambar kemudian gambar juga bisa dijadikan sebagai navigasi ya kita harus kemana mana yang harus diklik dan sebagainya bagian mana yang harus diisi dan sebagainya bagian mana yang harus di apa namanya disembunyikan ditekan tombolnya dan sebagainya sebagai navigasi ya kemudian sebagai apa icon gitu ya clip art ada istilah clip art ya istilah clip art kayaknya udah gak asing nih bagi Anda itu adalah salah satu beberapa peranan dari gambar ya nah kalau kita lihat hardware lah hardware mah kita lewat aja ya ada monitor zaman dulu ya menggunakan kato dari tube ya CRT LCD LED dan sebagainya ya sampai ke plasma ya printer platter plotter juga ya untuk cutting sticker Anda juga sudah paham ini semua sudah mungkin ada yang sering menggunakan kalau memang ada yang sudah sedikit berkecimpung ke dunia percetakan begitu pastinya sudah mengenal ini lalu ada sekarang ada alat yang dipakai buat mendapatkan gambar jadi kalau tadi kan alat yang dipakai untuk menampilkan gambarnya ini adalah alat yang dipakai untuk peroleh gambar apa saja diantaranya ya ada scanner ya scanner 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 dan produk-produk digital imaging banyak ya bentuk scanner banyak ya bentuknya ada drum ada flatbed ada yang berbentuk negatif atau slide ya ada yang genggam scanner penting sekali ya zaman sekarang dokumen-dokumen itu harus dikonversi ke dalam file nah salah satu alat yang dipakai untuk mengkonversi dari objek dokumen itu ke dalam apa namanya digital ya ke dalam bentuk digital ya tentunya adalah scanner ya saya kalau bikin-bikin laporan itu upload bukti gitu ya dokumen pendukung itu scanner jaman-jaman sekarang sudah jarang orang main print-print-print-print itu jarang ya scanner ya ini yang harus kita perhatikan oleh Anda lalu ada kamera digital ya kamera digital jelas sekali ya kamera digital memang kalau sekarang sudah gak asing lagi Anda pegang handphone ya gawai itu handphone itu sudah sudah menggunakan kamera digital semua mana ada sekarang Anda pakai smartphone kemudian gak ada kamera digitalnya sudah ada semua ya bahkan ada yang Anda menggunakan kamera yang canggih gitu ya kalau anak-anak dari yang di cafe itu biasanya multimedia itu alatnya mereka harus punya alat itu oke ya kemudian apa lagi saudara ya bukan cuma scanner ya ada grafik tablet and pen ini kalau yang yang main-main di art ya digital art ini harus punya nih seniman digitalnya dia buat ngedraft dan sebagainya kemudian digitizer ya digitizer jadi ini mouse yang akurat untuk membantu mendigitalkan gambar ini ini sepintas ya supaya Anda tahu apa sih hardware yang dipakai untuk memperoleh gambar nanti kalau Anda pengen lihat cara kerjanya cari di youtube aja lah ya gampang youtube menyediakan semua informasi yang Anda butuhkan silahkan dicari di sana ya oke kemudian ada ini kalau ini ada cathode ray tube ya kita nggak usah bahas ini ini sebetulnya adalah apa namanya teknologi awal yang dipakai oleh manusia untuk menyajikan gambar di layar monitor saudara jadi kalau ini tabung ya tube makanya ada cathode ray tube tube tabung TV-TV zaman dulu tuh lu kan tebel-tebel ya saudara ya tebel-tebel Anda mungkin nggak ngalamin ya nggak ngalamin barangkali ada yang masih ngalamin dulu TV pertamanya belum LCD ya mungkin anak saya masih kecil tuh anak saya masih kecil kayaknya gitu ya kayaknya sebagian besar dari Anda masih ngalamin ini gitu ya wah panas ya mengeluarkan panas tapi ya ini adalah satu teknologi yang memang mengawali untuk manusia melihat satu objek kalau saya karena udah tua ya saudara generasi generasi tua gitu jadi melihatnya malah dari yang monokrom gitu dari yang hitam putih ya monokrom layar monitornya nggak berwarna dan sebagainya kalau Anda belajar komputer kan layarnya udah berwarna ya kalau saya nggak belum ya jadi tapi ini memang apa namanya kondisi awalnya begini nah kemudian ada sistem koordinat ya dalam gambar itu dalam sistem komputer menampilkan grafik atau gambar digunakan screen koordinat ya ada screen koordinat ada cartesian koordinat beda apanya beda sumbunya ya saudara ini ada screen koordinat ada cartesian koordinat screen koordinat ya ada sumbunya ada sumbu X sama ya kalau Anda dulu belajar apa trigonometri itu kan ada sumbu Y sumbu X nah ini yang harus kita pahami artinya kadang-kadang orang menjelaskan satu objek itu menggunakan poin-poin koordinat itu sistem koordinat ya oke minimal Anda Anda tahu lah ya sistem koordinat seperti apa nah kemudian ya ini adalah display adapter and resolution sebetulnya ini sebetulnya ini sebetulnya ini adalah resolusi yang dipakai dalam satuan gambar satuan warna makanya kalau Anda lihat ini kan ada 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 masuknya apa masuknya ada MVGA gitu ya ada HD dan sebagainya saudara ya kalau kita lihat ya kalau Anda bisa lihat di dalam di dalam tampilannya ya semakin semakin mengerucut semakin mengerucut dan sebagainya artinya apa artinya semakin kebawah resolusinya semakin tinggi saudara jadi layar monitor itu atau display adapter resolution itu itu mempunyai kepekaan makanya kalau kita lihat ini kok layar monitornya lebih lebih tajam gitu ya TV-TV zaman sekarang kan lebih tajam ya UHD gitu kan udah tajam banget gitu karena memang resolusinya tinggi saudara nah kalau di monitor katakanlah apa yang menentukan resolusi VGA ya VGA card gitu kan kalau anak-anak yang suka nge-game gitu kan ya main-main grafis itu dia pasti pengen VGA-nya gede-gede gitu supaya apa supaya gambar itu langsung muncul karena gini munculnya gambar di layar itu ada prosesnya sebetulnya cuma karena prosesnya cepat kadang-kadang kita nggak lihat ada proses muncul gambar itu dibangun dari apa dari warna-warna yang ada ya seperti itu jadi memang ini yang harus kita pahami ya anda harus pahami ini supaya ya knowledgenya kita tahu oh iya ternyata memang ada banyak apa namanya proses ya urut-urutan yang yang sebetulnya terjadi sebelum kita melihat satu objek itu di layar oke ya kalau RGB tahu ya saudara ya read green blue ya ini adalah apa isilah di mana nih nah isilah di ya isilah di ada RGB ya gitu ya RGB read green blue ya oke warna merah ya warna hijau warna biru ya sudah ya perpaduan dari warna-warna itu menghasilkan warna yang lain ya seperti yang anda bisa lihat ya nah ini sebetulnya warna-warna dasar yang yang ada di di layar monitor sebetulnya ya jadi kita kita gak sadar aja kan oh warna-warna ini yang apa namanya yang memang mendominasi ya RGB kemudian layar monitor ini kalau diperbesar kayak gini nih saudara LCD monitor tuh mainnya apa main pixel ya ya kalau kalau LCD monitor begini ya saudara kalau kalau apa namanya kathodera hitub tadi ya pixelnya gede-gede gitu makanya kalau anda bandingkan gitu anda lihat dulu ada yang sering main PS gak jaman-jaman dulu ya anak-anak CSD itu masih main PS itu pakainya monitornya masih siarti kalau sekarang ya menggunakan apa LCD minimal monitornya tuh malah ada yang LED gitu ya semakin monitornya bagus-bagus semakin mahal gitu kan harga sewanya mana mau anak-anak sekarang yang main di yang si arti gitu kan kalau pengennya ngalus gambarnya kan fotonya semirip mungkin gitu ya Ronaldo Messi semirip mungkin kan jangan sampai Ronaldo mirip bambang-bambang mungkas kok kumisan gitu ya beda banget nah ini yang memang harus dipahami oleh kalian semua ya oke kemudian kalau CMYK tau gak ya sudah ya tau ya oke ya kalau ada hal-hal yang gak anda ketahui tolong dicari ya ya dicari dicari penjelasannya gitu jadi jangan sampai terus diamkan saja ya oke cari ya nge-singatan ini kode-kode warna oke ya baik sekarang kita masuk ke model warna ya ke model warna maaf saya masih agak kembang-kempis nih saudara karena memang kondisinya belum 100% ya masih mungkin 70% atau 80% gitu kondisinya tapi sudah semakin baik model warna nah model warna itu adalah apa ya namanya juga model kalau model apa ya model bukan jenis ya model itu adalah cara pandang yang berbeda penyajian yang berbeda nah itu model jadi kalau model warna lah cara yang berbeda untuk mewakili informasi tentang warna ya nah itu model model warna nah model yang digunakan untuk menentukan warna itu apa saudara ada apa ada RGB tadi ya red green blue ya ada metodologi 24 bit ya warna tetapkan dalam hal nilai merah hijau dan biru mulai 0 hingga 255 ya lalu CMYK ya tadi oke lalu HSB HSL dan HSV model warna tukar sebagai sudut 0 sampai 60 derajat pada roda warna lalu CIE ya International Commission Illuminate ya ini standar nah ini model-model warna sebetulnya kalau kita melihat dari apa namanya dari sejarahnya ya menentukan warna itu nggak sembarangan sudara warna ini masuk ke kode yang mana warna ini masuk ke kode yang mana warna ini masuk ke kode yang mana itu ada ada apa namanya ada kesepakatannya gitu ya makanya ada International Commission Illumination ya gitu jadi nggak sembarangan ya makanya kalau tinta printer ya Anda beli tinta orang pabrik itu mencetak tinta printer itu nggak sembarangan warnanya nggak sembarangan sering kali sering kali ya kok saya nyetak pakai printer merk A dengan printer merk B kok beda ya kok agak beda gitu ya karena mereka menggunakan model yang berbeda sudara itu aja tapi aturannya sebetulnya ada ada standar yang menentukan ya ada standar yang menentukan kalau nggak ada standar yang menentukan warna di TV bisa beda-beda sudara di TV LCD tuh bisa beda-beda warnanya ini yang harus dipahami ya oke nah ini ada ada contoh-contoh lah ya silahkan nanti Anda lihat aja ya gitu ya saya CMYK tadi Magenta Yellow Key ya untuk printer tuh saudara ya silahkan lah ya nanti Anda bisa pelajari lebih lanjut gitu ya kalau RGB model ya menambahkan tadi ya intensitas warna merah hijau biru bikin warna hingga termasuk model apa aditif penambahan kode warna memberikan nilai intensitas untuk setiap piksel ya 0 sampai 255 ya dan sebagainya lah ya ini kode ya saya juga gak paham bener nih kode-kode tapi minimal apa namanya ada informasi yang yang kita dapatkan dari pemodelan warna ini ya kira seperti itu oke ya kemudian kalau CMYK model ini seperti apa nih saudara ya nanti silahkan dibaca aja ya silahkan dibaca aja ini karena slide-nya cukup banyak ya ini RGB dan CMYK model silahkan dilihat ya ada lagi HSB model ya persepsi manusia warna mengalami tiga sifat dasar hue warna saturation kekuatan satu warna ya saya kemarin lagi sakit itu diukur benar saturasi saya gak gak ngerti awalnya ya saturasi saturasi itu apa ya oh ternyata kekuatan saturasi itu dicek berapa kadar oksigen dalam darah saya itu saturasi orang normal itu 95-100 di bawah itu ada kekurangan oksigen dalam darah ya harus disupply oksigen makanya kalau orang sakit kenapa kok disupply gitu oksigennya pakai selang saya 4 hari 5 hari di ruang perawatan menggunakan selang karena emang rusuk kemudian apa brightness ya silahkan ya saudara ya silahkan ini untuk pemahaman Anda saja oke ya nanti dilihat-lihat ajalah monochrome ya hitam putih lah sudah saya singgung tadi ya sudah saya singgung ya ada grayscale 8 bit ya grayscale kemudian ya ini hitung-hitungannya nih ya hitung-hitungannya oke ya itu ya hitung-hitungannya nih bitmap bitmap factor ya bitmap tau ya kalau gambar-gambar zaman dulu itu masih masih bitmap sekarang sudah menggunakan vektor makanya lebih jelas dulu bitmap itu dalam modelnya menggunakan dot ya tamar gambar itu ya sekarang sudah menggunakan vektor oke ya nah vektor grafis itu ilustrasi vektor ya ada pengukurannya nah kalau bitmap itu variasi warna saudara bitmap namanya juga ya cita foto realistik tapi ini ada fungsinya saudara ada fungsinya kalau Anda melihat gambar-gambar di bawah mikroskop itu bitmap kalau Anda melihat gambar-gambar yang sifatnya realistik itu lift vektor pemodelannya jadi memang ada ada kegunaannya bukan berarti bitmap nggak ada fungsinya ada ya oke ya saudara ya itu vektor vektor grafis ada untuk flash freehand illustrator ya kalau bitmapnya apa photoshop paint ya bitmap saudara oke ya ukuran ya ukuran image-nya ya silakan ya ini sih sesuai dengan kondisi dari kesannya gambar saja ya oke ya silakan nanti ini dibaca-baca aja untuk ukuran image ya saudara jadi kalau vektor harus ubah ke bitmap dulu ya dan sebagainya dan sebagainya makanya kadang-kadang gambar tuh perlu dikompres dan sebagainya ya resize ya perlu ya dan sebagainya ya ada konversi bitmap vektor ya vektor ke bitmap prosesnya restring ya kalau bitmap vektor prosesnya tracing ya istilahnya oke ya baca penjelasan tentang restring ya tentang restring kemudian tentang tracing apa sih restring apa sih tracing ya prosesnya bagaimana perbedaannya dimana dan sebagainya ya ini ada format ada formatnya nih converting image format ya bitmap font ya renders dan sebagainya ya ada konturnya optical ya ocr-nya nih saudara ya oke silahkan nanti dilihat-lihat saja apa namanya perbedaan ya antara bitmap dan vektor sehingga nanti anda kelihatan ya kelihatan ya kebayang gak saudara jadi kalau anda melihat bitmap itu dia kelihatan dotnya gitu ya pikselnya kelihatan vektor gak kebedanya makanya kalau saya jelaskan tadi ya di bawah mikroskop aja gak mungkin gambar memvektor pasti bitmap munculnya kenapa karena kita harus melihat detail ya harus lihat detail di bawah mikroskop memvektor gak kelihatan tuh virus contoh ya ini lebih zaman virus baik ya silahkan ini ada file format ya bitmap ada apa gif gpeg png portable network graphic judulnya gpeg itu adalah join photographic expert group gifnya apa graphic interchange format ya jadi sebetulnya itu ada istilah-istilah ya singkatan nah yang minimal anda tahu gitu ya singkatannya apa bedanya ya apa bedanya ya cari tahu bedanya apa sih gif gpeg png itu bedanya apa apa sih bedanya mana yang masuk kategori gif mana yang masuk kategori gpeg mana yang masuk kategori png baik ya cari tahu ya nanti tugas-tugas mungkin tugas awal-awal ini adalah mereview mereview dari materi-materi yang sudah saya berikan ya sejauh mana anda memahami isi materi-materi yang sudah saya jelaskan ya ada keuntungan ya keuntungan animate gif gak perlu software tambahan gif format standar dan sebagainya ya silahkan ya di bawah-bawah ini ada jawabannya nih saudara ada jawabannya ya tapi silahkan nanti anda cari informasi lebih ya ada informasi lebih ya oke pokoknya baca ya bagian-bagian yang sudah saya sampaikan ya ini gpeg juga ada ya gpeg format dan sebagainya ya silahkan sangat tidak cocok untuk text line art design ini ada semua jadi emang makanya kenapa kok harus gpeg kenapa kok harus png kenapa kok harus gif itu ada alasannya ya ada alasannya gak gak serta-merta oh itu mah cuma pemodelan aja enggak ya makanya model itu dibuat itu untuk tujuan-tujuan yang berbeda gitu ya untuk text line art design mekanik blueprint cocoknya yang mana di luar jpeg ya makanya ada gif pmp atau png ya gak bisa dipakai untuk animasi tuh saudara ya citra fotografi lukisan jpeg ya oke ini ada gif versus jpeg ya silahkan yang png ya saudara ya kompresinya lebih baik ya interlacing lebih baik mendukung 16 bit 24 ya 48 ya gama storage pengaturan gama ya kerugiannya gak didukung browser lama ini memang model baru nih gitu kan tapi gede ukurannya saudara ya ukurannya gede cuma memang dia bisa dikompres gitu ya bisa dikompres oke ya ini ada faktor grafik saudara ya apa sih faktor grafik itu adalah hitung-hitungan matematik sebetulnya ya hitung-hitungan matematik jadi kalau kita anda pernah belajar faktor kan ya satu koordinat koordinat yang lain faktor ya garis itu saudara panah ya bagi matematik kan anda belajar itu titik awal di mana nanti titik akhirnya di mana tarik lagi ke mana dan sebagainya ya sehingga nanti membentuk objek objek itu kan dari perpaduan garis titik dari mana tarik tarik itu membentuk faktor jelas ya saudara ya nah citra faktor itu fungsinya buat apa sih sebetulnya ya fungsinya nyimpen objek fungsinya nyimpen objek saudara dengan menggunakan faktor gambar itu bisa di cut bisa dibelah betul gak potongan puzzle puzzle digabung-gabungkan itu itu main faktor ada rumus faktornya saudara suatu gambar gede potong-potong puzzle dan itu ada faktornya ada citra faktornya jelas ya faktor grafik oke ya istilah dalam bentuk faktor berapa bentuk shape shape kurva kuadran kubik axe stroke field polyhorn rectangle ellipse polyline betul ya faktor itu kalau Anda main shape titik-titik jadi itu faktor oke ya transformasi ada scaling rotation terus translation reflection sharing kalau Anda butuh informasinya cari scaling itu bagaimana rotation itu bagaimana dan sebagainya ya kalau saya jelasin terlalu panjang lebar terus nanti Anda gak ada kerjaan cari ya nanti-nanti UTS muncul kebocoran oke ya ini ada keuntungan core factor ya keuntungannya apa baca saja ya mudah digunakan oleh plotter plotter ya plotter tahu ya bentuknya pernah lihat gak cari di youtube bentuknya cara kerja plotter ya itu kayak pakai spidol gede itu tarik kayak meja arsitek gitu gerak 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 ya plotter kerugian gak didukung browser lama ya sulit untuk citra kompleks seperti foto dan sebagainya oke ya jadi ini ada keuntungan ada kerugiannya bagaimana grafis gambar dapat digunakan secara efektif grafik dan diagram menyediakan spesifik menunjukkan kecil umum data menggambarkan hubungan antara data dan grafik dan diagram diagram membantu pengguna konsep proses aliran keterangkannya diagram ya skema gambar itu diagram ya kalau grafik kan data spesifik ya saudara betul ya betul saya punya tabel kemudian munculkan grafik menggambarkan apa relationship antara data dan trend data itu grafik makanya kalau kita lihat grafik perkembangan kurs nilai mata uang itu fluktuatif naik turun naik turun orang-orang perjodibong itu melototin monitor terus kerjanya saham terus pelototin kerjanya kayak gitu beli jual beli jual untung rugi dan sebagainya grafis oke keuntungan kerugian ya silahkan dilihat oke ini adalah penjelasan saya penjelasannya singkat dari slide yang cukup banyak ya nanti silahkan Anda coba untuk apa namanya lebih banyak mengeksplore gitu ya mengeksplore supaya memberikan informasi yang maksimal ya untuk andanya sendiri oke seperti itu baik saya cukupkan ya lagi salam sehat ya terus kita berdoa bersama-sama supaya pandemi cepat berlalu dan ya kita bisa sama-sama kuliah onsite ya saudara saya sudah satu tahun ini setahun di rumah beneran April ke April udah ya gak jaga rumah nih setahun setahun dirumahkan dirumahkan ya biar dapat gaji juga tetap aja ya saudara ya jenuh ya gak ada relasi dengan sesama dosen ya ketemunya cuma secara online saja apalagi saya baru sakit ya baru terpapar ini jadi harus lebih berhati-hati prokes tetap jaga-jaga ya baik terima kasih untuk mendengarkan video pembelajaran ini semoga bermanfaat dan akhir kata saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya salam sejahtera untuk kita semua selamat menikmati